Halo guys, ini dia Hyundai Kona Electric yang facelift. Untuk kuncinya seperti ini ya, dia sudah pakai kilestat dan sudah ada fold-nya untuk menyalakan motor listrik-nya. Ini spionnya sudah auto-folding kayak gini, ini ada tombol untuk kunci sama ngebuka. Untuk ngebuka, ditekan lagi. Untuk nyalakan motor listrik, pakai tombol yang ini ya. Yuk, kita lihat bagian ekstra dulu. Ada beep-nya kalau kuncinya nggak terdeteksi di dalam. Untuk di bagian headlight, lampunya sudah pakai LED seperti ini. Dia nggak ada forklamp belakang. Untuk di bagian headlight, sudah pakai LED lampunya yang ini. Lampu sen LED juga. Untuk forklamp depan dia nggak ada. Ini ada sensor pakai depan. Yang ini tempat untuk pengisian listrik ya, kayak gini. Untuk velg toton polis 5 baut. Ram depan pakai cakam. Untuk bahannya dia berukuran 2155 ring 17. Dengan merk Nexon. Ada turn signal di bagian setion. Door handle, suara bodi. Nah, ini dia bentuk samping kanannya. Untuk ram belakang pakai cakam juga seperti ini. Ini ada roof valve. Ada shark pin antena. Nah, ini bagian belakangnya. Ini ada lampu LED bar. Di bawahnya ada lampu sen. Ini sebelah sini, pokokan belakang. Ada sensor pakai belakang 4 titik. Nah, ini bagian samping kirinya. Yuk, ke bagian kap motor listrik. Untuk membuka bagian kap depan, ini ada tuasnya di sini. Nah, ini bentuk motor listriknya. Seperti ini ya. Pakai Eco Technology EV. Ini ada programnya di bagian pangkalnya. Dan juga ada program di balik kapnya. Untuk drivetrain, dia pakai pangkal order depan. Yuk, ke bagian interior. Untuk di bagian dot rim, ini bahannya plastik. Ini ada soft pad dengan bahan fabrik. Yang di bagian sini sama sininya. Untuk power window, dua sisi depan udah one touch. Baik buka maupun tutup. Ada pengunci jendela sama pintu. Ini ada pengaturan kaca spion yang dilengkapi dengan auto-retach. Ini ada tweeter, speaker, sama cup holder. Jog driver sudah elektrik. Ini ada sliding, head adjustment, reclining, sama lembar support. Ini ada informasi tekanan ban. Jognya sudah kulit. Dengan pervet. Ini ada jeta nona BU. Ini ada airbagnya. Gak ada handgrip di bagian driver. Set vessel kanan. Ini ada cermin. Pengatnya dengan lampunya. Untuk spion tengah, dia sudah auto-dimming. Ada tempat kacamata. Dengan bahan bludu. Ada lampu kabin depan. Dia sudah pakai LED. Ini ada sunroof. Untuk surface security dilengkapi dengan cermin. Pengaitnya sama lampunya. Ini ada handgrip untuk di bagian pelunung ke depan. Ini ada airbag di bagian pilar. Untuk pengaturan seatbelt, dia bisa dinertronin. Adalah chip penyimpanan, dia soft opening. Untuk bahan dashboard, dia soft touch di bagian sininya. Tapi di, ini. Tapi yang di bagian atasnya, hard plastic. Nah, ini bentuk dashboardnya seperti ini ya. Untuk head unit, dia sudah terintegrasi. Ini ada radio, media. Ini juga ada bluetooth-nya ya. Ini ada setup-nya, sig track-nya juga ada, seperti ini ya. Ini ada wifi-nya. Ada vehicle setting-nya. Ada device connection. Ini ada bluetooth ya. Nah, ini tampilan bluetooth-nya kayak gini ya. Ini ada kisi AC-nya, dengan tombol hazard. Ini ada pengaturan AC. Ada pengaturan fan speed. Pengaturan suhu, auto AC, tombol off-nya, pengaturan zona AC, mode AC, sama climate-nya. Ini ada front defugger, sama rear defugger. Ada heat-nya juga. Ini ada tombol untuk sirkulasi udara. Yang ini untuk CC driver only. Ini ada tempat penyimpanan. Ini ada wireless charging. Dan juga ada USB, seperti ini. Ada dua cup holder. Untuk transmisi, dia pakai tombol kayak gini ya. Ini ada PRND, kayak gini ya. Yang ini untuk drive-nya. Yang ini untuk mundur. Tuh seperti ini ya, kamera mundurnya. Ini ada mode drive-nya. Untuk parking brake, dia sudah pakai electric. Ini ada auto hold. Drive mode-nya. Ini ada pendingin sama pemanas kursi. Untuk bagian jog depan. Kira-kira kanan ya. Ini ada konsol tengah. Ada ames dengan ban kulit. Sama tempat penyimpanan di sini. Untuk setew tiga palang. Sudah tilt dan teleskopik. Ini ada tombol voice command. Mode. Volume. Sigtek. Tombol teleponnya. Yang sebelah kanan untuk MAD-nya. Kayak gini. Ini lengkap ya. Untuk drive mode. Dia ada mode spot. Eco. Sama normal. Ini ada tombol pedal-nya kayak gini. Ini. Ini ada pengaturan wiper. Sama pengaturan lampu sen. Dilengkapi dengan pengaturan forkline bakang. Dia sudah auto headlight. Ini ada cruise control. Sama pengaturan ini ya. Getaran setir. Untuk land kit assist. Kayak gini. Di sebelah kanan ada head up display. Yang tombolnya kayak gini. Ada vehicle stability control. Sama auto ini ya. Sama tombol senso pakai. Ini juga ada pengaturan brightness yang di speedo. Ini ada indikator the warning. Ini ada fuse box. Yuk ke bagian belakang. Oh ya. Untuk pedal. Dia sudah pakai aluminium. Di bawahnya ini ada tempat USB untuk nge-charge. Sama yang di kanan untuk outlet. Nah ini bagian belakangnya. Untuk dotemnya ini plastik. Dan ini masih ada sopet. Dengan bahan kulit. Di bawahnya ada speaker sama tempat penyimpanan. Untuk jok belakang. Ini ada tuasnya untuk melipat. Dia metode pelipatannya 40-60. 40 kanan. 60-nya di kiri. Ini kalau dilipat dia rata lantai. Tuh seperti ini ya. Dia rata lantai ya. Kayak gini. Ini ada armrest dengan 2 cup holder. Ini ada handgrip. Di bagian belakangnya. Ada lampu kabin belakangnya. Seperti ini. Ini bentuk dashboard dari pandangan belakang. Ada penyimpanan pocket di kedua sisi. Ada tempat colok USB. Sama tempat penyimpanan. Untuk ruang kaki tergantung posisi jok depan. Ruang kepala ini masih lega. Ini ada handgrip dengan coat-hawk-nya. Yuk ke bagian bagasi. Untuk membuka bagasi pakai tas pad aja kayak gini. Ini di bawahnya ada tempat penyimpanan. Dan di bawahnya lagi ada alat dongkaknya. Di sebelah kiri ada lampunya. Dia sudah pakai LED lampunya. Di sebelah kanan ada tempat penyimpanan. Nah ini ada kamera modonya. Dia agak offset ke kiri. Untuk jok depan-lomba depan. Dia sudah pakai elektrik. Ada reclining. Sliding. Sama head adjustment. Tapi gak ada lomba support. Ini sudah dimatikan yang listriknya. Tapi head unit masih nyala. Sampai pintu drivernya dibuka. Tuh seperti ini. Oke sekian dulu. Review-nya tentang. Ini under Econa Electric. Mau enough kalau misalnya ada kekurangan. Thank you for watching. Da. Da.